Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria di Solmet 8 90 Kali ini saya akan membacakan akhir cerita Cinta kalian para Zodiac Cancer Jadi ini tuh energi umum ya General Reading ya Jadi yang masuk disini tuh semua Zodiac Cancer Ini bukan Personal Reading Jadi bisa saja ini Yang kamu alami atau yang Cancer-cancer lain alami Atau yang akan kamu hadapi Atau yang sudah lewat ya Jadi kalau kalian mau dibacakan secara pribadi Kalian boleh inbox ke saya ya Kita melalui chat ya Saya akan melakukan Private Reading dengan kalian Dan itu berbayar ya Dan pembacaan ini tuh Ketika kapan kalian mengeklik ini ya Saat itulah pembacaan ini berlaku Jadi nggak tergantung pada bulannya Bulan apa gitu ya Harus Minggu keberapa Nggak Jadi ini tuh untuk Forever Maksudnya Ketika kamu menemukan file Video ini berarti Kamu sudah mencari tahu Ingin tahu Kisah akhir Cerita cinta kalian Keberlanjutannya seperti apa Dan perjalanan Sampai Bagaimana gitu Nantinya berakhir seperti apa gitu ya Mari kita berdoa Semoga Hasilnya Yang baik Terjadi Dan yang buruk Dijadikan Pedoman aja ya Pelajaran untuk Antisipasi kalian Oke Disini kartu yang saya dapatkan Ada 10 kartu ya Ace of Wands Seven of Swords Ada Page of Swords King of Wands Judgment The Sun The High Priestess The Devil The Hermit Dan Justice Jadi kalian itu Berdealing dengan Jodiak Capricorn ya Ada Libra ya Ada juga Virgo Ada Dari Vosan Yaitu Aries Leo Sagittarius Ada dari Air sign Yaitu Aquarius Gimini Libra Ya Kemudian Itu aja ya Oke Kita masuk ke Pembacaan Jadi Cancer Kalian itu ya Mungkin pernah Ketemu sama Orang ini tuh ya Di satu tempat Makin ketika kalian Sedang traveling Terjalinlah Satu komunikasi Yang membuat kalian Terjadilah Hubungan ini Ya Ada juga yang LDRan Ada juga yang Lebih intens Pengenalannya Atau hubungannya Tulen melalui Komunikasi Ya Beberapa dari kalian Ini Mungkin pernah Meninggalkannya Untuk Mencari yang lain Tetapi Hati kalian Masih tertinggal Kepada si dia Gitu Ya Kalian berusaha Mencari yang lain Tetapi Kalian masih Mengingat dia Gitu Kamu sudah Beberapa dari kalian Sudah Ini bisa Fales-fales saya Bisa kamu Atau dia yang Manipulatif Disini ya Mungkin Dia sedang pergi Keluar kota Ya Dan Kalian tetap Jalan komunikasi Tapi Diam-diam Dia mengadakan Seseorang yang lain Gitu Orang ketiga Gitu Mungkin ya Dan Di page of sword Semangat cinta dia itu Sangat kuat Bagaimana kamu Namun dia masih Stagnan Entahlah Apa yang terjadi ya Terus Mungkin kamu tahu Bahwa dia pernah Menipu kamu Disinilah yang membuat Kamu menjadi ragu Kepada dia Gitu Atau sebaliknya Kemudian di King of Wands Ya Salah satu dari kalian itu Masih Menatap Jauh ke depan Ya Tentang hubungan ini Ya Masih Mikir-mikir gitu Kalian ingin Hubungan ini itu Yang pasti aja Ya Kalian gak mau ada Manipulatif dalam hubungan ini Ya Tapi kalian masih Stand by Masih Belum ada Belakang Cuman sudah mulai Ada keputusan yang Akan kalian buat Di otak kalian Yang sudah Mungkin sudah Mulai kalian Tata ya Namun ya Di judgment Saya melihat disini Dia akan menghubungi kalian Atau sebaliknya Yang jelas Akan terjalin komunikasi Dan Saya melihat ada Perubahan Dari diri dia Yang kemarin Dia hanya Manipulatif Ternyata Akhirnya dia Sendiri yang Sepertinya Masuk Masuk di perangkap dia sendiri Dan Beberapa Beberapa Mungkin Ini adalah Takdir ya Kalau Ini kalian sudah Berumah tangga Saya melihat disini Mungkin Pasangan kalian Keluar kota Dan menjalin hubungan Dengan yang lain Dan Ini ada yang Putus komunikasi Untuk sementara Ya Gak ada komunikasi Untuk sementara Saya melihat di Judgment Akhirnya Takdir Menyatukan kalian Kembali ya Dan Mungkin Dia akan Menghubungi Kamu Beberapa dari kalian Mungkin sudah Memiliki anak Sudah berkeluarga Dan Mungkin kalian Di antara kalian Ada yang Berhubungan dengan Apa ya Orang yang sudah Berpasangan Ya Jadi Cinta segitiga Kalian ini Mungkin kalian Atau Pasangan kalian lah Ya Menjalin hubungan Dengan seseorang Yang sudah Memiliki komitmen Dengan yang lain Ya Nah Jadi dia ini Ditegur oleh Alam Semesta Untuk Kembali Ya Karena Dia harus Berdua kepada Kamu Dan keluarga Ya Mungkin kalian Disini ada Anak juga ya Jadi Dia sedang Mendapat teguran Mungkin Melalui mimpi Atau Dia sendiri Tersadar bahwa Dia gak boleh Seperti itu terus Karena Yang dijalin hubungan Dengan seseorang Yang lain itu adalah Pasangan orang juga Sudah memiliki Komitmen juga Hanya Berpikir Untuk kembali Jadi Ada Sifat manipulatifnya Itu tadi Mulai Terus Dia mulai Sadar dari Sifat Buruknya itu Kemudian Disini Ya Hubungan Hubungan Kalian ini adalah Hubungan yang Cukup romantis Sebelumnya Kalian pernah Merasakan Kehangatan Amin Cinta Bersama Ya Namun Salah satu Dari kalian Ada yang Bersifat Kekanakan Akan Childish Ya Gengsi Dan Banyak Menyimpan rahasia Dia gak Terbuka Sama kalian Ya Kurang terbuka Seri menyimpan Rahasia Dari kalian Ya Namun Saya melihat disini Dia sudah terobsesi Dengan kalian Dan dia merasa Tidak bisa terlepas Dari kalian Gitu Cancer ya Dia sudah merasa Kamu adalah Orang yang Bisa membangkitkan Gairah hidupnya Kembali Mungkin dia pernah Menikah Ada juga Seperti itu ya Tetapi Dia menjalin hubungan Dengan kamu Dan Kamu merasa Dia membulangi kamu Membuat Hubungan kalian ini Terstagnan Ya Namun Pak Dir berkata lain Bahwa Ya Awalnya sih Dia berusaha Bertahan Bukan dia menipu Dia terpaksa Melakukan itu Karena Mungkin Dia punya Komitmen Yang harus Diselesaikan dulu Gitu Baru dia bisa Menuju ke kamu Itu sepertinya Dia Orangnya Agak pendiam Kurang Menjelaskan Disini Di The Devil Dia sudah terobsesi Dengan kamu Dan dia merasa terikat Dengan kamu Dan dia Berusaha untuk Bersifat Bersikap Luasa Menentukan Yang terbaik Buat dia Ya Dia berpikir Ya Jadi kemarin Mungkin dia Kekanakan-kan Belum berani Mengambil keputusan Untuk saat ini Dia hanya Sedang Healing dulu Ya Berusaha untuk Benar-benar Terbebas Menyelesaikan Masalah dia ini Beberapa dari kalian Mungkin harus Bercerai Secara resmi dulu Untuk menyatu Dengan kalian Ya Pasangan kalian ini Mungkin dia harus Menyelesaikan Persyaratan Persyaraian Sebelum dia Bisa Menjalin hubungan Dengan kamu Dengan kamu Ya Beberapa dari kalian Mungkin Akan menikah Ya Akhirnya Masalah pun Terselesaikannya Karena Awalnya Hubungan ini Itu Toksik Ya Tapi Dari sanalah Jalinan cinta Kalian itu Semakin Erat Dan kuat Karena Akhirnya Kalian menyadari Bahwa Mungkin Hubungan kalian Sebelumnya itu Memang Sudah tidak bisa Di Pertahankan lagi Gitu Jadi hatinya Sudah Tidak Di Pasangan dia Sebelumnya Karena Dia sudah Memilih kamu Ya Dan pasangan Dia pun Mereka sudah Berkomitmen Untuk Berpisah Secara baik-baik Ya Karena memang Dalam rumah tangga Mereka sudah berusaha Keras untuk Mempertahankan Demi anak mereka Namun Akhirnya Mereka sadar Bahwa Ya Tidak ada Kecocokan Di sini Dan Mereka sudah Berusaha Untuk damai Tetapi Yang terjadi Malah Berlainan Ya Berlawanan Karena Semakin Di 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 Hubungan Mereka Ini Mereka Semakin Saling Tidak Jujur Satu sama lain Ya Makanya Di sini Ya Tidak ada Kepuasan Dalam hubungan Mereka Karena Mereka Bertantangan Ya Tidak Jujur Satu sama lain Dan Ya Yang namanya Tidak Cocok Itu Tidak Bisa Dipaksakan Ya Yang jelas Mereka Memang Sudah Berkomitmen Untuk Bercerai Sejak Lama Ya Tapi Belum Pasti Ketik Dia bertemu Dengan Kamu Dia Merasa Kamulah Kekuatan Dia Yang Bisa Mengingat Dia Mengingat Dia Mendukung Dia Menyemangati Dia Untuk Bisa Terlepas Dari Benar-benar Melepas Pasangan Dia Karena Memang Pasangan Dia pun Demikian Ingin Berpisah Karena Memang Mereka Sudah Tidak Ada Kecocokan Lagi Jadi Hubungan Mereka Sudah Mereka Sudah Sangat Berusaha Mungkin Mereka Sudah Menjalin Hubungan Selama 5 Tahun Lebih Mereka Sudah Berjuang Habis-habisan Dalam Hubungan Ini Tetapi Ujung-ujungnya Hubungan Toksik Ada Yang Tidak Dewasa Di Antara Mereka Akhirnya Ketika Menemukan Kamu Dia merasa Cocok Dan Dia merasa Kamulah Yang Harus Dia Pilih Dan Berapa Dari Kalian Dia Harus Menyelesaikan Masalah Dia dulu Sebelum Dia harus Menuduki Kamu Dan Saya melihat Di sini Akan Ada Perismian Pernikahan Ya Jadi Mereka Tertahan Hanya Karena Masalah Anak Saja Ya Saya carikan Kebantuan Lagi Tapi Saya tidak Tampilkan Ya Dia Sedang Benar-benar Healing Ya Dia memiliki Tujuan Bersama Kamu Dia punya Fantasi Yang luar biasa Dengan Kamu Ya Dia Merasa Bahagia Bersama Kamu Kamu Adalah Bukan Hanya Cinta Segitiganya Tetapi Dia merasa Kamu Adalah Sahabat Teman Yang bisa Dicurhatkan Segala Beban Jadi Kamu tuh Menghibur Maksudnya Bisa Mengerti Dia Jadi Dalam hubungan Kalian Bisa Seperti Teman Sahabat Selain Pacaran Atau Dalam hubungan Rumah Tangga Kalian Bisa Saling Mengerti Satu sama Lain Seperti Seorang Teman Mungkin Ini Masih Butuh Proses Tetapi Dia sudah Mulai Berangan Untuk Hidup Bersama Kamu Mencapai Tujuan Bersama Menggapai Cita-cita Dia Bersama Kamu Mungkin Dia akan Membangun Sebuah Usaha Membangun Rumah Tangga Dan Menikah Dengan Kamu Itu Sudah Ada Di Pikiran Dia Saat Ini Dia Tidak Yang Membohongi Dia Yang Kejujuran Kamu Hanya Ada Beberapa Kalian Masih Ada Kindala Keuangan Sesusah Apapun Dia akan Berusaha Untuk Mendapatkan Kamu Walaupun Dia Tahu Bahwa Selain Dia Ada Seseorang Yang Lain Yang Berusaha Mendapatkan Kamu Juga Namun Dia Tidak Peduli Itu Karena Dia Yakin Orang Itu Juga Pun Tidak Belum Tentu Kuat Dia Pelan Tapi Pasti Seperti Itu Yang Saya Lihat Di Sini Dia Menganggap Kamu Adalah Seorang Yang Dewasa Yang Bisa Mengatur Dia Mengatur Dia Mengarahkan Dia Untuk Hidup Lebih Maju Dalam Finansial Bisa Dian Tarkan Kalian Juga Ya Dia Ingin Membangun Usaha Dengan Kalian Ya Oke Sampai Disini Dia Merasa Dengan Kamu Mungkin Kehidupannya Akan Stabil Seimbang Dan Karena Kalian Itu Nyambung Bisa Saling Menerima Makanya Dia Berjuang Untuk Kamu Oke Sampai Disini Dulu Semoga Ini Menginspirasi Semoga Ini Menghibur Semoga Ini Bermanfaat Untuk Kamu Ya Kinsir Kalau Kamu Ingin Personal Liding Silahkan Klik Link Di Bawah Di Kolom Deskripsi Saya Nanti Kita Komunikasi Langsung Lewat Chat Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih